Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Cak Imin kaget mendengar isu Prabowo-Subianto dan Ganjar Pranowo akan berpasangan sebagai Capres dan Cawapres. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda pada Kamis 24 November 2022. Menurut Huda, respons Cak Imin tersebut dinilai wajar. Pasalnya, PKB telah menyepakati kerjasama dengan Partai Gerindra untuk menghadapi Pilpres 2024. Sementara itu, Huda menyatakan PKB sudah menjalin komunikasi dengan Gerindra setelah isu Prabowo-Ganjar bergulir. Keduanya sepakat tetap berkomitmen untuk menjaga piagam kerjasama. Salah satu poin kesepakatan koalisi PKB Gerindra adalah Capres dan Cawapres ditentukan oleh Mohaimin dan Prabowo. Menurut Huda, Cak Imin terus menyampaikan bahwa negosiasi Capres dan Cawapres terus berjalan. Namun, hingga kini, kedua partai itu sama-sama belum saling mengunci kapan pendeklarasian Capres-Cawapres dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.